Prних Brrnh 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 GrrhamBrr'm Hai, maka banget BathстроKTV yang ada di rumah Hai, seneng banget shop office Hadir sepatnya di tengah-tengah makan siang dan melakukan aktivitas anda Sedulnya di shoppasy yang masih membuat Happy Hari ini ada episod spesial, kerana kita di soxelev Soxями Trogen Bukan lagi, ketika diriku ada di dekatmu menuju puncak. Oke, nah kesempatan keseruan aku hari ini di sosok live sosok selebriti bersama spesial banget ya, Afi. No, seret. Balik lagi, sopasti yang pasti bikin happy dan spesial sosok selebriti. Dan selebriti yang saya angka adalah Kak Tia Afi. Hai. 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 Aduh. Setelah-setelah lama ya bu, jadwalnya kita akhirnya ketemu juga. Sekian lah. Saya buka-buka sekali ah, nyanyi lagi, nyanyi lagi. Nah, pokoknya hari ini sebesar-besar sama Kak Tia Afi, kalau kita ngomongin sebuah perjalanan seorang Tia Afi. Awal ke sebuah karirnya seorang Tia Afi berawal dari apa dunia kan? Berawal dari susah payah sih pastinya. He he. Karena kan, apa ya, kalau dibilang Afi, sebelum Afi juga udah nyanyi. He he. Aku kebetulan nyanyi secara profesional. He he. Maksudnya dibayar walaupun gak seberapa ya gitu. He he. Berapa? Awal menerima feed? Itu langsung ya, belak-belakang deh. Harus dong? Karena udah seret. He he he. He he, jadi waktu itu aku kan bokap, bapak kebetulan kan kerja di restoran Chinese. Terus beliau gitar, beliau memang musisi, terus aku coba deh kamu nyanyi satu dua lagu. Jadi setiap beliau kerja, aku selalu diajakin ke tempat itu gitu. He he. Coba deh kamu belajar satu dua lagu mandarin gitu kan, yaudah. Terus besoknya nyoba-nyoba walaupun baru lima lagu gitu, cuman kan emang ada penyanyi pendamping juga. Oke. Dan itu, saat itu pertama kali dibayar adalah 25 ribu rupiah. Wow. Di bawah. 50 ribu. 25 ribu waktu itu udah gede banget lah. Gede banget. Gede banget. Kemudian waktu itu, itu kan maksudnya reguler ya. Iya. Dan ada momen dimana saya, kalau sekarang bahasanya off air lah gitu. Itu waktu itu pertama kali dibayar itu 50 ribu rupiah. Aku masih inget banget. Gede banget berarti. Itu buat aku sih alhamdulillah. Karena waktu itu aku masih kelas 6 SD kalau gak salah. 6 SD sudah berkarir. Tapi kalau kita ngomongin sebuah perjuangan. Perjuangan, kita ngomongin sebuah perjuangan karena kenapa kak? Kalau kita ngeliat sih Kak Tia sekarang udah gede. Gede badan memesnya. Bukan lagi ya kan. Udah dua soalnya ya. Ya kan. Nah, posisi yang besar sekarang orang sudah tau. Tapi kita pingin tau lebih dekat lagi Kak. Awal kan seorang Tia Afi. 25-50 ribu. Siapkannya untuk show sendiri. Dari kostum dan lain sebagainya. Apakah seimbang dengan 50 ribu itu? Sebenarnya kalau dibilang seimbang gak seimbang gak seimbang. Aku mungkin bisa dibilang waktu itu pakai kostum juga kostum yang ala kadarnya. Dan apa yang ada di match and match aja. Kadang-kadang aku pakai beberapa kali. Karena emang bener-bener masih minim apapun. Pengetahuan tentang kostum dan segala macem juga masih belum gini banget ya. Kalau dibilang cukup atau gak cukup kayaknya banyak gak cukupnya sih. Gak cukupnya Pak Tia ya Kak. Tapi Alhamdulillah aku mensyukuri sih. Maksudnya itu juga bagian dari perjalanan karir. Jadi ada cerita dibalik. Belajar ya. Karena belajar itu bukan hanya kita di-study aja di sekolah. Tapi apalagi sudah on-air. Dilihat banyak orang dan kesempatan. Itu emang susah banget. Karena Kak Tia ini basicnya adalah keluarganya dari keluarga Seniman. Seorang musisi. Memain gitar. Ibu itu juga penyanyi tapi dangdut. Oh dangdut ya. Berarti pas banget. Karena sebentar lagi kita bahas dangdut. Hahaha. Tapi sebelumnya kita bahas dangdut sih Kak. Nah pertama kali ketika audisi. Siapa yang ngasih informasi? Siapa yang support? Oke. Aku masih inget banget waktu itu. Karena aku kan sering ikut lomba juga. Jadi dari kecil tuh emang. Akunya juga. Maksudnya. Sangat semangat untuk kompetisi. Eh bokap juga mendukung. Semuanya mendukung. Jadi. Pertama kali aku waktu ikut audisi itu. Aku gak mau dulu Kak Kak. Karena. Aku pikir. Aduh. Gila ini TV. Stasiun nasional. Dan sebelumnya emang ada. Avisa tuh waktu itu. Aha. Jadi aku ngeliat ini apa sih acara. Kenapa sih. Ada. Nyanyi tapi ada nangis-nangisnya. Gitu kan. Semua orang penasaran. Dan waktu itu emang bumi banget. Aha. Dan alhamdulillah. Saat itu. Salah satu sahabatku adalah Tio. Tio Febri. Mas Tio. Ayo ya kamu ikut aja gitu kan. Kamu sering ini kan. Kok. Aku gak pede. Aku tuh orang yang paling gak pedean segininya. Sebenernya. Jujur iya. Dan saat itu. Dikasih formulir. Ayo isi. Pokoknya isi. Kamu harus ikut. Gak bisa kak. Enggak. Gak berani. Udah. Kamu harus ikut. Akhirnya aku isi. Belum-belum segala macem. Gak tau itu dibilang iseng atau enggak. Tapi ya. Kalau kompetisi pasti aku semangat. Jadi aku. Waktu itu. Dengan teman-teman dari Solo juga. Berangkat ke Semarang. Waktu itu ada tiga. Hmm. Sebenernya beberapa orang. Cuma yang berangkat dari Solo. Dan itu aku setelah nyanyi regular di cafe sampai malam. Aku langsung berangkat ke Semarang. Kemudian sampai sana. Karena itu pas Valentine. Aha. Jadi aku nyari hotel. Dari mulai hotel kelas yang bawah. Bawah. Sampai up. Itu emang gak ada kamar. Gak bener-bener gak ada kamar. Akhirnya aku. Parkir mobil di salah satu masjid di Semarang. Masjidnya besar gitu. Masjid yang di tengah kota. Dan kita tidur di situ. Semuanya tidur di masjid. Subuh-subuh. Aku mandi di masjid. Aku inget banget diketokin orang. Woy cepet woy. Karena nantri. Karena banyaknya adisi juga. Betul. Jadi aku mandi di masjid. Apa-apa di masjid. Dan itu perjalanan seru banget. Akhirnya aku ngantri. Dari ribuan orang. Karena tidak hari audisi. Itu. Seharinya bisa dua ribuan lebih orang. Makanya itu. Aduh perjuangan banget ya Afi. Dan alhamdulillahnya. Bisa sampai Jakarta. Dan bisa menang. Tapi kalau saya mau maknai bahwa. Hotel sebenarnya adalah rumah Tuhan. Itu yang. Yes. Yang menjadi titik awal. Sebuah karir Kak Tia. Setuju. Tidur di masjid. Tapi hasilnya luar biasa. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Tapi. Kalau kita ngomongin sebuah perjuangan. Salah satunya adalah. Ada orang-orang di sini kita yang support. Termasuk Kak Tio. Ya Kak Tio. Benar. Ada gak yang ini juga. Soal Kak Tio. Buat Kak Tio. Aku mau mengucapin makasih banget. Beberapa kali aku. Ketemu Kak Tio. Kemarin juga. Ketemu. Waktu kita. Ada salah satu konser di Jogja. Ketemu. Sekarang dengan. Malah Mbak Febri. Mbak Febri adalah istrinya. Dan penyanyi juga. Iya. Mas Tio dan Mbak Febri. Pokoknya aku makasih banget. Karena beliau lah. Aku bolak-balik bahas. Kalau rasa terima kasih itu. Gak bisa diungkapin dengan kata-kata lagi. Pokoknya. Kalau gak karena formulir itu. Mungkin. Gak mungkin. Jadi seperti sekarang. Karena itu adalah sembah pintu ya. Sudah pintu yang membuka. Sebuah perjalanan seorang Tia Afi. Insya dikenal. Bukan hanya lokal Surakarta. Tapi seluruh Indonesia mencintai karya. Amin. Kalau misalkan dari segi teman ada kaki. Ya. Dari segi keluar. Aku gak mau masuk keluar. Siapa yang paling support Kak? Oke. Oke. Siapa yang paling support Kak? Gua tahu. Gua tahu. Orang yang pertama kali support. Pasti. Ehm. Ibu. Ehm. 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 Jawaban-jawaban. Ehm. 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 Emang dan perjalanan karyaku bisa sampe sekarang. Enggak lepas dari beliau. Bahkan aku masih merepotkan beliau. Karena kadang-kadang ku nyanyi. Ehm. Ehm. Ofer. Loar negeri bahkan. Besok bulan-bala juga. Aku sudah bilang lagi. Kutitip anak-anak gitu. Enak. Aku orangnya muted gak percaya sama orang Kak Liv. Jadi, eh buku udah lahir dan batik Lahir dan batik, kalau yang support bukan aja Kalil Hidupan sama Katia, rumah tangga Katia juga Mama selalu daping, selalu Ini akan tayang spesial buat Katia Hari penggunaan cinta Cinta bukan hanya untuk pasangan, untuk suami istri, untuk pacar Tapi terkadang cinta itu adalah orang yang terdekat Jadi dikit, ada yang menyukakan semua Ya mungkin belum pernah kesan Aku mau ucapin sama Mami Dari lahir, sama kasih itu gak akan pernah cukup Aku cuma ngomong makasih itu Karena beliau tidak hanya terlibat sekarang Tapi mungkin sebelum aku lahir, setelah aku lahir Sampai segede ini, kadang-kadang masih merepotkan Kadang masih membuat banyak kesalahan Aku mau minta maaf sama Mami Pokoknya aku dan anak-anakku dan cucu-cucunya Mami Cinta banget, sayang banget sama Mami Udah mudahan sehat selalu Amin Diberi panjang untuk aku Amin Pokoknya kita bersama lagi bisa bareng terus Dan tujuanku segala macam hal Kerja kerasku adalah untuk orang ketuaku dan orang dekatku Kayak ibu juga Ibu pokoknya segala ini I love you Mami Satu kata menggambarkan sesosok mama Di arti Katia Satu kata Cinta Cinta sekali Selalu Banget ya Ya pastinya Kalau kita ngomong cinta Spesial Februari ini Pembelian cinta Tapi Katia Kita kembalikan dulu Kita mau pesen dulu minum ya Boleh Ada pertanyaan yang akan saya kasih buat Katia Jangan 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 No Seret Karena gak ngupi Bikin Seret Saat lagi ya Baik lagi di sosok-sosok selebrity Dan hari ini Saya masih ditemani oleh Tiawvi Dan kalau tadi kita sudah korek kehidupannya Kita sudah ngulik ceritanya Makasih ya Makasih ya Pertanyaannya Seret ya Seret Tapi Kita punya segmen baru Yaitu adalah Sea Game Siksa Game Saya akan siksa Katia Untuk bermain Go-Kart di belakang Ya Di Lam Toro Go-Kart Racing Team Tepuk tangan dong Oke Kalau aku Kan aku cowok banget Cowok banget Karena aku cowok banget Aku akan dibantu oleh tim aku dari TATV Pak Andri Tidong Jagoanku Yeay Gue siapa jagoannya Kak Tia berani Kayaknya enggak Gue diwakili Wakili boleh dong Siapa? Suami saya Yeay Jangan mau kalah Taduh Kawaii ya Jangan bikin malu ya Ya kan Jangan bikin malu Ini jagonya dari Katia adalah Suaminya sendiri Nah Kalau maaf Tentuannya bisa dinaik Yang percaya Bisa Maaf Go-Kart Bisa buat ibu-ibu hamil Bisa ya Oke Dan Seperti apa keseluruhan kita Hanya di Sea Game Siksa Dramat Yeay Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton